Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jadi pas waktu Mika Wurm umur 6 tahun, Mami kerja lagi ya gitu kan Oke Mami, oke Mami gitu kan Sekarang saya tinggal itu aku tuh sampe digondelin di mobil sampe aku gak bisa lepas Jadi aku harus manggil papahnya, tolong, tolong Jadi satu jam lalu ditahan di mobil itu hampir setiap hari Jadi mungkin aku kayak harus memberikan pengertian kayak sama dia gitu kan Mami gak selamanya di dunia entertain gitu Tapi istilahnya ya sekarang Mami lagi pengen balik nih gitu Pengen-pengen ada di dunia entertain dulu sebentar gitu Boleh lah Mami kerja gitu Karena ini pengaruhannya juga bagus kan di dunia bisnis aku gitu Dalam mendidik sang anak, Nafa memang tidak pernah mengutarakan bahwa dirinya merupakan seorang celebrity yang terkenal Namun dalam kesempatan kemarin, Nafa menceritakan pengalaman serunya ketika sang anak mengetahui dirinya seorang artis dari teman sekolahnya Terus kemarin aja dia ngomong kayak gini Mami, Mami, my friend say that you are famous katanya gitu Are you famous Mami? Dia bilang gitu kan Oh really? Your friend? Yeah, my friend in school katanya gitu My friend say your mommy is so famous in Indonesia, you know that Mika katanya gitu kan Terus Mika ngomong kayak gitu, oh my god Kan Mika juga anak artis, am I famous too Mami? Terus abis itu Mika nanya gini You know what Mami? katanya gitu I wanna be like you Famous Jadi menurut Mami nanti kalau Mika udah gedek Mika boleh jadi apa dong? Dia nyindir, dia tau kan dia gak boleh jadi pemain sinetron, titik gitu kan Kenapa Mika pengen jadi apa? I wanna be like you, I wanna be an actress katanya gitu Oh my god, gue yang oh my god dong Tapi dia bilang, you know Mami, I can dance, I can sing, you know that Dia bilang gitu kan, terus dia bilang, I wanna be singer, boleh dong Mami Kan Mika gak main sinetron kayak Mami Udah kayak gitu gitu, jadi aku kayak udah ditembak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Meski tidak pernah memperkenalkan dunia hiburan kepada sang anak Namun Ava begitu kagum dengan bakat Mika Yang tidak jauh dari dirinya, yaitu pandai bernyanyi dan juga berekting Dia pintar nyanyi, dia pintar nari, dia pintar acting lagi Tapi saya gak mau kalau si Mika jadi pemain sinetron Saya gak mau Penyanyi masih oke lah gitu Tapi saya gak mau dia jadi pemain sinetron Jangan, penyanyi aja I want something just like this Terima kasih udah